Anda kembali menyaksikan Detak Tanyu Minang, Saudara Dewan Pendidikan Kota Batam berhasil menemukan formula bagaimana merancang sistem pendidikan yang efektif di tengah pandemi COVID-19. Dirancang dalam fokus grup diskusi ada sistem baru yang efektif yang harus diterapkan guru sebelum memulai belajar efektif di depan kelas. Pemirsa badai pandemi COVID-19 memang sudah mengubah dunia pendidikan mulai level sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun tenaga pendidik dituntut tidak boleh habis ide. Harus tetap kreatif bahkan wajib melek ilmu teknologi. Pasalnya selain efektif belajar tata muka di era saat ini, guru juga dituntut harus bisa membiasakan melakukan pembelajaran secara daring. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Muhtar Latif saat menjadi rara sumber fokus grup diskusi yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Kota Batam. Yang memaparkan, jika pandemi COVID-19 belum juga usai, meski saat ini angka penyebaran COVID-19 menurun, di dunia pendidikan pandemi sangat berdampak sekali. Pola pembelajaran secara daring harus benar efektif dikuasai para siswa, orang tua, bahkan guru. FGD yang digelar di Hotel Golden View, Bengkong, Batam, Senin 22 November 2021, menghadirkan tiga orang narasumber, masing-masing Direktur Pasca Sarjana, Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prof. Dr. Muhtar Latif, dosen S2 Pasca Sarjana, Universitas Terbuka, Dr. Razaki Persada, dan Dian Nursalibudi sebagai asesor. FGD sengaja digagas, dan seharian membahas sistem pendidikan di era new normal pandemi COVID-19. Turut menjadi peserta perwakilan kepala sekolah, komite sekolah, guru, BKMT, komunitas jantung sehat, pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat, dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Sebagai menang diketahui, sejak penyebaran COVID-19 melandai, aktivitas belajar mengajar kembali dilakukan tatap muka, meskipun belum sepenuhnya normal. Namun karena protokol kesehatan, hal ini membuat para narasumber mengusulkan. Para pendidik tidak boleh santai menghadapi kondisi saat ini. Harus bisa menyesuaikan. Prof. Dr. Muhtar Latif menjelaskan, jika sebelum pandemi, proses belajar mengajar di sekolah berlangsung selama 6 jam per hari. Namun saat ini menjadi berkurang sekitar 2 jam melantaran pemberlakuan belajar secara daring. Hal yang wajib dilaksanakan, sebagaimana kepala sekolah dan pengawas menagih guru menyiapkan bahan ajar untuk menutupi kekurangan waktu dan kurikulum yang diwajibkan, sehingga bahan ajar dengan model digital. Dan materinya disiapkan dulu sebelum dibagikan ke grup belajar peserta didik secara virtual. Strategi yang kita gali tadi dalam FDI adalah yang paling strategis bagaimana kepala sekolah mengawas, menagih guru, menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar menutupi kekurangan-kekurangan waktu dan kurikulum tadi yang diwajibkan kepada mereka. Sehingga bahan ajar ini dibikin dengan model digital, digital planning, belajar secara digital itu tidak mesti dengan jaringan. Jadi materi-materi itu disiapkan, dikemas, misalnya untuk 14 kali tatap muka, itu di-share di grup, grup belajar mereka secara virtual. Jadi anak-anak tetap mengejar target. Dengan demikian, peserta bisa mengejar ketertinggalan pelajaran sesuai materi yang dikembangkan secara daring oleh gurunya. Ketua Pelaksanaan FGD, Haryanto, menjelaskan kegiatan ini sebagai wujud menyambahkan persepsi metode pembelajaran, baik daring maupun luring, pada masa pandemi. Menurutnya apa yang disampaikan darah sumber, seyokianya harus diaplikasikan para tenaga pendidik yang saat ini menjadi tokoh sentral di dunia pendidikan. Hal ini menjegah kekhawatiran masyarakat terhadap karakter budi bekerti hingga kependekunan mental dasar peserta didik. Menyamakan persepsi, menyamakan persepsi metode pembelajaran, metode pembelajaran, baik pembelajaran daring maupun luring dalam masa pandemi ini. Hari ini beberapa pertanyaan sangat subtansi di jawab tadi, kekhawatiran masyarakat terhadap karakter, terhadap budi bekerti, terhadap guna mental dasar yang hari ini dikhawatirkan akibat terbuka lebarnya informasi ini. Ia berharap kelanjaran pembelajaran dengan metode itu, para orang tua harus menjadi guru bagi anaknya, di rumah atau parenting. Jadi siapapun orang tua di rumah, ia sekaligus menggantikan peran guru di rumah bagi anak-anaknya. Teguh Joko Lismantung melaporkan dari Pak Hatam.